tanggal 21 Agustus 2024, menetapkan keputusan musyawarah nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tentang pengesahan calon tunggal ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengesahkan Saudara Bahlilah Adalia sebagai calon tunggal ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024. Pimpinan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024, Kedua, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir M. Hum di tanda tangani. Sekretaris, Dr. Tubagus Haji Hasan Sazili MSI di tanda tangani. Anggota, Dr. Haji Musa Rajeksa Esos M. Hum di tanda tangani. Anggota, Emanuel Melkiades Lakalena di tanda tangani. Anggota, Ilham Permana di tanda tangani. Setuju, setuju. 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 Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mempunyai calon tunggal. Pak Pak Halil Lahadalia, kami persilahkan calon ketua umum menyampaikan visi dan misi sebagai calon tunggal Partai Golkar periode 2024-2029. Kami persilahkan, Pak. Tak Spiak-Ibu sekalian, tak Sampai Rijak 180 menit. Kami pers employed, saling kesebek soulige honey languages. Nahdi kati yata-ρό закончilegat kebelosan kulunggan.